hai oke Halo semuanya kembali lagi di sini bersama saya Henrik Persetil di channel komputus berbagai pengaturan tentang game dev dan juga hal komputasi lainnya Oke jadi tadi kita sudah membahas tentang aset bundle di Unity game engine ya dan sekarang kita sudah membuatnya bisa meluat aset ya bisa memuat aset dan juga bisa menampilkannya di scan atau di layar kita pada game Oke selanjutnya sekarang kita akan membuat sistem mengetahui jawaban yang benar itu mana sih A B C atau D dan juga kita akan membuat sebuah build ya kita membuat game kita menjadi executable atau .exe Oke jadi saya kembali ke Unity saya close dulu ke Unity oke ini dia packnya tadi setelah kita lihat di sini di pertanyaan ada di folder kita panel project kita sudah memiliki file-file kita ya di sini di folder pertanyaan di sini ada p1 dan j1-1 j1-2 j1-3 j1-4 oke jadi ini adalah file yang file untuk satu pertanyaan yang di sini ketika game dimulai disini kita tidak tahu nih mana yang benar mana yang salah Karena kita meluatnya juga dari Aset bundle Kalau kali ini Meluat pertanyaan dari aset bundle Jadi untuk mengetahui Mana yang benar mana yang salah Kita juga perlu Memuat data Yang disimpan dari Aset atau dari Atau di aset bundle Cara menyimpannya itu bagaimana Oke Karena kali ini kita ingin Menyimpan data berupa Data index Atau berupa Integer Atau berupa angka Seperti pertanyaan ke ini Jadi saya rasa kita bisa Menyimpan data tersebut Dengan Berupa file DXT ya Atau text file atau text asset Jadi yang akan saya lakukan adalah Kembali ke Folder fixture saya Dan kita lihat disini ada Folder kita tadi Quest image Oke ini dia Disini saya membuat File baru New text document Dan kita namai ini sebagai Con 1 Kenapa con 1 Karena ini adalah file Konfigurasi kita Konfigurasi untuk folder Pertanyaan 1 Oke kita buka saja langsung Con 1 Dan disini kita langsung tuliskan Jawabannya saja Langsung tuliskan indexnya Oke A adalah 0 B adalah 1 C adalah 2 Dan D adalah 3 Jadi disini contoh Manakah kotak berwarna merah Contohnya adalah D Jadi saya tuliskan 3 disini Kemudian ctrl S Untuk save Kalau bisa disini Klik save Oke Kemudian saya Drag and drop saja Di unity disini Kemudian Kita import Kemudian saya Duplikat lagi disini Unity Dengan menekan Ctrl D Ini akan menjadi Con 2 Saya drag and drop disini Tapi con 2 Ini akan saya ubah Karena disini Pertanyaannya adalah Manakah kotak berwarna Oranya Tentu saja Itu adalah Jawabannya C Jadi saya tuliskan disini 2 Kontrol save Oke Dan kita kembali ke Script mygame.cs Kita membuat Variable baru Public Public Yang tegen Kita namanya Jawaban benarnya Namanya jawaban benar Oke Dan disini Kita juga perlu Meload Asset Text asset Kita ya Atau file yang tadi kita import Yang belum pakai Xt Con 1 Con 2 Itu perlu kita Load juga Cara meloadnya Sama Kita sekarang Meloadnya Secara Untuk saya Berupa file Text asset Jadi type of Text asset Oke Kita langsung saja Kita lakukan di bagian sini saja Asset Bundle request Kemudian Con request Request Oke Dan bundle Dot Asset Asing Disini Saya tuliskan Con Ditambah Pertanyaan Pertanyaan Ke Seberapa Kemudian Tipenya adalah Type of Text asset Text Asset Oke Lihat Yield return Perubahan penungguan Dan ini akan menjadi Con request Oke Setelah selesai menunggu Kita akan Assign Text asset tersebut Kedalam Variable Jawaban benar Jadi Jawaban benar Sama dengan Con request Con request Asset Dan tipenya adalah Text asset Text Asset Oke Sampai disini Kita Control Save dulu Dan kita Melihat apakah Ada error Atau tidak Control Save Attinity Oke Di console Kita menemukan Error Disini Pada Line 27 Oke Disini Cannot Implicitly Convert Type Ini Key engine To Integger Jadi Intinya dari error ini adalah Kita tidak bisa Mengkonversi File tipe Text Asset Kedalam Integger Yang mana Jawaban benar ini adalah Integger Oke Jadi yang akan Kita lakukan adalah Membuat Sebuah Helper Jadi kita buat Method baru disini Yang akan Mengembalikan Sebuah Integger Init Int.istr To Int Ya Parameternya itu String Fileway Dan Init.trive First Kita buat dulu Resultnya Kemudian Jika Init.trive Parts Ini apa Maksudnya Fileway Kita Dan Outnya Adalah Out Result Jika Berhasil Maka Kita Return Result Kemudian Di Paling Bawah Disini Return Result Juga Kenapa Kok Ada Dua Return Karena Tidak Semua Part Code Itu Memberikan Result Contoh Jika If Disini Jika Tidak Benar Dia Tidak akan Return Jadi Kita Harus Tetap Return Di Kode Part Utama Contoh S Dan Juga Disini Kita Panggil Metode Kita Metode Helper Kita Yaitu Str To Init Sampai Disini Kita Memerlukan Sebuah String Untuk Mengisi Parameter Kita Jadi Disini Saya Buat Tante Kurung Dan Kita Teri titik Dan Dari Text Asset Kita Akan Akan Akses Text Nya Property Text Nya Disini Yang mana Property Text Ini Adalah String Oke Beres Control Z Kemudian Kita Lihat Kembali Ada error Oke Tidak Ada error Kalau Sudah Kita Select Kembali Asset Asset Bundle Kita Apply My Asset Dan Lakukan Hal Yang Sama Pada Con 2 Kalau Sudah Kita Kembali Ke Menu Asset Kemudian Build Asset Bundle Building Asset Bundle Sebentar Dua Prosesnya Selesai Oke Selesai Dan Sekarang Mari Kita Lihat Disini Kita Langsung Ya Dilihat Disini Di Inspektor Ada Variable Jawaban Benar Ini Seharusnya Nanti Berubah Ketika Game Dijalankan Mari Kita Coba Dijalankan Boom Dia Berubah Menjadi Angka 3 Oke Sekarang Bagaimana Jika Kita Ubah Pertanyaan Dari Pertanyaan 1 Ke Pertanyaan 2 Oke Oke Dua Oke Benar Sekali Kalau Begitu Sekarang Sudah Berhasil Oke Tetapi Disini Saya Tidak Akan Membahas Bagaimana Cara Membuat Button Ini Berfungsi 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 Seperti Jika Kita Klik Dia Akan Memunculkan Sesuatu Atau Demo Bloodlog Dan Lainnya Karena Disini Saya Hanya Akan Membahas Tentang Cara Menggunakan Asset Bundle Saja Oke Sekarang Mari Kita Build Game Kita Kita Tes Dulu Tapi Sebelum Membuild Saya Rasa Kita Akan Menambahkan Dua Pertanyaan Lagi Disini Saya Memiliki Pertanyaan 3 Dan Pertanyaan 4 Dimana Pertanyaan 3 Adalah Tunjukkan Gambar Tentang Kapal Dan Kita Lihat Saja Oke Kita Langsung Import Kedua Folder Ini Maksud Saya Import Drop Oke Set Oh Tidak Tidak Set Oke Disini Dan Juga Sama Seperti Pertanyaan 1 Dan Pertanyaan 2 Kita Tetap Memerlukan Con 1 Dan File Konfigurasinya Jadi Saya Control D Lagi Duplicate Dan Drag And Drop Kita Ubah Disini Tunjukkan Gambar Tentang Kapal Tentu Saja Itu Adalah C Yang Artinya Adalah Index 2 Oke Benar Kalau Kita Kembali Disini Kita Control D Lagi Drag And Drop Tunjukkan Gambar Tentang Ping Lain Tentu Saja B Jadi Itu Adalah Nomor 1 Tentu Buang Jadi Satu Control Z Ad Ad S Sekarang Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Membuild Asset Bandal Kita Jika Kita Boleh Lihat File Ukuran Asset Bandal Kita Yang Sebelumnya Yang Sudah Kita Build Yaitu Adalah My Asset Unity 3D Ukurannya Adalah 268 Oke 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 Sekarang Kita Ke Asset Build Asset Bandal Kita Lihat 268 Pasti Sepertinya Berubah Menjadi Dua Kali Lipat Kita Menambahkan Dua Pertanyaan Oke Terus Wow 8MB Benar Tadi 268 Jadi 8MB Gede Banget Oh Iya Benar Saya Lupa Ternyata Resolusi Gambar Yang Saya Gunakan Itu Lumayan Gede Gede Oke Sekarang Mari Kita Tes Dulu Kita Ubah Pertanyaannya Menjadi Pertanyaan 3 Contoh Boom Pertanyaan 4 Boom Oke Sekarang Dia Sudah Sangat Benar Sekali Jadi Sebenarnya Yang Perlu Kalian Ketahui Itu Penamaan Asset Ini Jadi Intinya Saya Meluat Asset Berdasarkan Nama Dan Disini Saya Memberikan Index Memberikan Nomor Ini P4 C4 Min 4 Jadi Nanti Saya Bisa Panggil Melalui Script Dengan Cara Disini C Ditambah Pertanyaan C Ditambah Min Ditambah I Ditambah 1 Kenapa I Ditambah 1 Karena I Itu Adalah Bermulai Dari 0 Sedangkan ABC Itu Bermulai Dari 1 Oke Oke Sekarang Mari Kita Tapi sebelum Build Saya Ingin Konfigurasi Player Setting Saya Sedikit Disini Default Company Biarkan Saja Resolusi Run in Background Oke Precisable Window Oke Oke Saya Resolusi Sudah Cukup Saya Set Project Dan Kita Build Build Setting Add Current Build Build Kita Pilih Disini Saya Buat Build Build Disini Saya Beri Nama Bundle Kita Save Tunggu Hingga Proses Kompilasi Selesai Oke Ini Ini Adalah File Build Kita Kita Bisa Klik Kemudian Kita Bisa Tes Bum Dia Berhasil Meluat Asset Bundle Kita Ini Meluat Asset Pertanyaan Keempat Karena Tadi Kita Di Editor Mengisinya Pertanyaan Keempat Itu Bisa Kalian Ubah Tapi Tentunya Saya Tidak Membahas Itu Disini Oke Jadi Setelah Kita Berhasil Membuild Game Kita Yang Akan Kita Lakukan Adalah Mengecek Size Ya Disini Size Dari Game Yang Telah Kita Build Adalah 28 2 MB Oke Sekarang Bagaimana Jika Mendelette Asset Pertanyaan Kita Yaitu Pertanyaan Satu Sampai Pertanyaan Empat Kita Delete Saja Karena Kita Memanfaatkan Asset Bundle Kan Dan File Kita Tidak Diload Dari Asset Unity Menggunakan Menggunakan Streaming Asset Di Download Terlebih Nulu Jadi Kita Delete Saja Ini Keempat Folder Ini Delete Oke Beres Jika Kita Play Di Editor Juga Dia Akan Tetap Tampil Di Layar Kita Pertanyaan Pertanyaan Yang Telah Kita Buat Sebelum Karena Dia Meluat Nya Bukan Dari Folder Project Kita Atau Folder Asset Kita Tetapi Meluat Nya Dari Streaming Asset Alias Asset Bundle Yang Akan Kita Simpan Di Server Jadi Saya Coba Klik Boom Cool Bukankah Itu Keren Coba Kita Ubah Perpanyangannya Menjadi Tiga Boom Done Oke Tanya Dua Boom Done Dan Satu Boom Done Oke Sekarang Mari Kita Build Kembali Kita Build Di Folder Yang Berbeda Ini Saya Bikin Folder Baru Yaitu Build 2 Adal .x Save Perbedaannya Dari Build 1 Dan Build 2 Ini Adalah Build 1 Ini Dia Meng Include File Atau Folder Pertanyaan 1 Sampai 4 Tadi Ya Sedangkan Build 2 Ini Folder Tadi Tidak Ikut Ter Build Jadi Jika Kita Bandingkan Size 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 Segen kita Kita Lihat Properties Tidak Oke Saya Rasa Tidak Ada Perbedaan Disini Kenapa Ya Oke Kita Lihat Aja Oh Iya Saya Lupa Ternyata Aset Yang Tidak Digunakan Artinya 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 Adalah Aset Yang Tidak Ter Link Dengan Scan Dia Tidak Akan Ter Build Otomatis Tidak Ter Build Artinya Tadi File File Tadi Itu Sebenarnya Tidak Ikut Ter Build Juga Karena Kita Tidak Tambahkan Ke Scan Atau Tidak Kita Referensikan Ke Scan Atau Tidak Kita Program Untuk Ter Instantiate Di Scan Jadi Kecuali Seperti Ini Oke Kita Biarkan Build 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 2 Ini Kita Akan Delete Build 1 Aja Kita Dileight Aja Folder Build 1 Saya Akan Mencontohkan Perbedaannya Perbedaan Size Nya Antara Game Yang Dibuild Dengan Sistem Asset Bundle Dan Game Yang Tidak Dibuild Dengan Asset Bundle Kita Import Kembali File Kita Tadi Ya Tidak Bisa Di Ini Coba Kita Lihat Di Recycle Bain Apakah Ada File Kita Tidak Enak Kau Ini Oke Tidak Salah Klik Open Eh Kok Sini Oke Di Mana Tadi Folder Oke Sepertinya File yang tadi kita delete Tidak masuk ke recycle bin Oke Ide bagus Kita kembali import saja Import Drag and drop ke panel project Dan Jangan lupa Untuk file Konfigurasinya Contral D Contra 2 Mana Kota Perwana Orangil Yaitu Adalah 2 Save Contral D Contral D Tunjukkan jombor Tenang kapal 2 Benar Berarti Oke Kita kontrol D Lagi Kingline 2 Satu Maksud saya Sorry Sekarang Kita akan membiarkan Build kedua kita Dan kita akan mengubah Script di Mygame.cs Kita Disini saya ganti Enumerator menjadi Void Saja Karena kita tidak akan melakukan Sebuah Proses yang membutuhkan Waktu Banyak Ya Tidak akan melakukan Pendownloadan Yang akan kita lakukan Adalah Membuat Sebuah Kelas baru Mungkin disini Kelas baru Kelas Public Kelas Yang akan menjadi Perkanyaan Oke Dan disini Kita akan membutuhkan Sebuah Variable Property Atau property Yaitu Property Text Sprite Public Sprite Pertanyaan Ya pertanyaan aja deh Kemudian Public Sprite Juga Aman kali ini Array Pertanyaan Ah pertanyaan Pertanyaan Sorry JBR Dan ini JBR Jawaban Tidak boleh pakai spasi Jawaban Dan Public Text Asset Confile 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 aja Disini Kita hapus 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 Tidak Ini juga Oke Ini juga Hapus Sekarang ini Sistem Tangga Sistem Bundle Nah kita tinggal Ubah Di Image Di bagian Selesini 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 Oke Image Pertanyaan Dot Sprite Kita hapus Yang ini Kemudian Oh ya kita buat dulu Sebelumnya Disini Public Pertanyaan Berupa Array Dan ini adalah Pertanyaan Dengan P Kecil Jadi yang akan saya lakukan Disini adalah Pertanyaan Indeksnya dulu Pertanyaan ke Ya Pertanyaan ke Dikurangi Satu Dot Kita akan mengakses Property Gambar Pertanyaan Dan Boom Done Sama Lakukan Hal Yang sama Disini Pertanyaan Entah kenapa Saya males nulis Oke Dot On File Dot Text Kita juga akan mengubah Ini ke dalam SDR Tutur ini Untuk Teger Yes Oke Dan Di perulangan Sini Kita perlu Bundle Ini Kita Boost Yang ini Dan Disini Kita Ubah Pertanyaan Dot Con Con Convertive Dot Gbr Gbr Gak ada ya Oh iya Lupa Kita perlu Mengisi Indeksnya dulu Dot Confile Oh Apa Dot Confile Dot Gambar Perjawaban Gambar Jawaban ini Adalah Eh Siapa yang lihat Ini Contohnya 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 Oke Ini dia Oke Jadi Yang perlu kita lakukan Adalah Di bagian Sebelah Sini Kita Hapus Script Ini Dan Kita Ubah Sedikit Yaitu Adalah Sampai Dari Art Jawaban I Dot Sprite Kita Assign Sesuatu Kedalamnya Yaitu Spike Pertanyaan pertanyaan ke ditambah oh, tidak ditambah dikurang 1 dot gabar jawaban indeksnya i oke oke, saya akan coba menjawabannya oh, ya sepertinya terlihat lebih pendek ya scriptnya, kalau kita lihat-lihat kalau menggunakan tanpa menggunakan asset bundle karena asset bundle kita perlu melakukan proses download dulu, oke jadi saya jelasin ya, disini image pertanyaan dot sprite, kita mengakses komponen image dan kita mengakses property sprite-nya, kemudian kita assign sesuatu kita mengakses pertanyaan disini dan kita masukkan indeksnya yaitu indeks yang keseberapa atau array keberapa dan kita mengakses property gambar pertanyaan dari kelas gambar pertanyaan ini oke, sama seperti poin-poin di bawahnya ini ctrl-s jadi set oke, disini kita perlu perlu melakukan setting oh, ya disini kita sudah seharusnya melihat property atau variable daripada si pertanyaan ya tapi disini tidak ada oke, jangan khawatir yang perlu kita lakukan adalah menambah tag serializable disini misalnya system.serializable boom tampil pertanyaannya berjubah empat maksudnya gambar pertanyaan mulai dari pertanyaan satu oke, ini dia kita akan tempat jawaban ini 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 jawabannya ada empat apakah tidak capek kita harus mengesain satu persatu disini mustahil kalau tidak capek empat kita harus mengesain satu persatu sebenarnya kalau tidak salah ini kita juga bisa mengakses project jadi assetnya bisa kita cari berdasarkan maksudnya memanfaatkan scripting mengakses folder asset jadi saya rasa saya tidak akan membahasnya saya ingin melakukan cara manual saja oke oke just like that mari kita coba tes dulu ini kita akan melampilkan pertanyaan ketiga ke panel view game boom oke itu dia aset kita sudah tampil di layar perbedaan waktunya itu sangat cepat sekali jadi tadi kalau kita pakai sistem asset bundle kita harus ada download dulu jadi ada beberapa jeda sedikit untuk menampilkan seluruh assetnya kalau disini ketika kita hit play langsung tampil semuanya nah seperti ini oke mari kita coba build lagi file build setting apa build setting build and run aja eh jangan di build and run build build 2 build biasa karena kita ingin menaruhnya di folder baru build 3 model set oke ini dia sekarang mari kita bandingkan boom oke sebelah kiri atau build 2 adalah game yang menggunakan sistem asset bundle dan sebelah kanan atau build 3 adalah game yang menggunakan tidak menggunakan sistem asset bundle bisa dilihat sendiri perbedaan size nya ya yang kanan size nya eh yang kiri size nya 28,2 MB dan yang kanan yaitu 77,1 MB perbedaan yang sungguh sungguh sangat oke jadi saya rasa fitur ini sangat cocok sekali untuk dipraktekkan di game-game android ya atau mungkin game-game online atau game web player lainnya oke sekarang kita coba play game kedua game ini kita lihat kembali performa nya yang play di fullscreen mode play download download proses train oke masih ada geda karena console ada geda karena ada proses download bagaimana dengan build 3 boom langsung tampil jadi bisa dilihat sendiri perbedaannya tidak usah saya jelaskan oke jadi saya rasa itu adalah tutorial yang saya sampaikan kali ini dan jangan lupa subscribe jika anda ingin video-video unity yang lainnya dan jangan lupa tekan like atau jempol jika kalian suka dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat dan dadah sampai jumpa di pertemuan berikutnya sub indo by broth3rmax